Oke teman-teman, balik lagi sama Barafi nih Kalian Barafi akan nge-reaction lagi nih teman-teman Disini Barafi akan nge-reaction trailer Myriad Celestia yang terbaru nih Revisiting of Past Dream ya Atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah melihat kembali mimpi masa lalu nih Hmm, apakah kita akan melihat mimpi masa lalu dari si Black Swan ya teman-teman? Karena seperti biasa untuk trailer Myriad Celestia itu untuk karakter yang muncul pada first banner gitu kan Hmm, menarik nih Oke deh, langsung aja kita lihat untuk trailer Myriad Celestia kali ini ya Kita akan mulai dari yang dubbing English terlebih dahulu nih Lalu kita lanjut ke dubbing Jepang Oke, nanti apa-apa lagi? Yuk kita lihat Oke, ini dia yang dubbing English ini ya Apa nih? Barang yang memukau Oh, Black Swan Ngapain dia? Lagi meramalkah? Oh iya, meramalkan katanya Menggunakan ingatan Eh, itu ada Aventurin tuh Tuh, 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 tuh Ada Aventurin Oke, bawa kartu gambar Black Swan Ini kayak kartu taruh gitu kali ya Kartunya Black Swan ini Oke, clockinya berubah jadi Black Swan Oke, tadi ada Galagir juga tuh Tadi tuh Oke, Firefly Oh, barusan ada Hanabi tuh, teman Waduh, jadi kayak peri ini ya si Black Swan disini Buset, masuk papan iklan, oke Apa nih? Gak capon kah? Apa nih? Kayak pertunjukan gitu Eh, ada Robin tadi Wah, nih, ada Robin Oh, sama Sandai juga Itu pin apa itu ya? Oh, Acheron Kebenaran tidak akan berbohong Demikian juga Ingatan Eh, kenapa nih kok retak? Oke, itu ada Duke Inferno Dia sudah datang Oh, si Robin Oh, kartunya gambar karakter-karakter ini ya Yang Duke Oh, ilang tuh Plan perayaan atau penakoni ya Wow Oke, lanjut kita lihat yang dubbing Jepang nih Oke Kita mulai dengan Black Swan yang meramal ini ya Ini berarti si Black Swan ini bisa meramal Lewat ingatan dengan kartunya ini ya, teman-teman ya Wow, GG juga power-nya Oke, ada Aventurin Dan disini Dari kartunya Black Swan Kayak apa ya? Dia berubah jadi kayak peri gitu, teman-teman Ini clocking berubah jadi dia gitu kan Ada Galager juga tuh di samping Bisa masuk ke iklan-iklan gitu kan Oke, Hanabi lewat Ini keren aja, jadi papan iklan Bisa diambil gitu Transisi nyambul banget Nah, ini dia pertunjukan dua bersaudara ya Si Robin sama Sunday Nah, ini nih Ada Acheron juga Nah, ini entah kenapa orang-orang kayak Apa ya, kayak panik gitu lah Dia bikin juga ingatan Dan tiba-tiba retak tenun Lalu ada gambarnya si Duke Inferno ya Apakah ini ulah para komplotannya Duke Inferno ya Robin Gambarnya ada Hanabi Acheron Aventurin Terus siapa tuh? Firefly Sama Duke Inferno lalu ini ya Si Robin Lalu itu berada di Utage no Hoshi Atau planet perayaan Penaconi Oke, oke Oke, itu deh ya Untuk trailer Mirat Celestia Kali ini teman-teman Disini kita di awal-awal Diperlihatkan dengan Black Swan ya Yang sedang melakukan ramalan nih Disini dia sedang mendapatkan request Untuk menemukan pemilik Dari pin ini teman-teman Dan disini Black Swan tentunya membantu ya Dengan cara menggunakan ingatan Sebagai sebuah perantara nih Jadi dia ngeramalnya Pakai ingatan juga nih ya Wow Dan selama kita menelusuri ingatan Dari kliennya ini ya Disini kita menemukan beberapa karakter nih ya Disini ada Aventurin Disini yang pertama ya Lalu ada Nah disini juga ada Black Swan Yang kayak berubah jadi peri gitu teman-teman Disini ya Agar bisa menjelajahi mimpi Atau ingatan dari kliennya tersebut nih Lalu disini ada Gallagher Dan juga patung Kloki ini ya Yang berubah wujud nih Setelah si Black Swan Masuk ke dalam patungnya ini ya Nah nih Jadi berubah teman-teman Lalu semakin dalam Kita memasuki ingatan dari kliennya ini ya Disini si Black Swan juga jadi Macem-macem ini ya Ini bisa masuk ke TV Bisa jadi masuk ke apa Ini gak tau lah Disini juga ada Hanabi nih ya Nah tuh Ada Hanabi yang lewat disitu Lalu disini Nah disini juga ada Black Swan Yang masuk ke papan iklan ini ya Dan Tadi kalau gak salah Ada Firefly juga deh Mana nih ya Oh ini nih teman-teman Disini ada ini nih Ada patungnya Dr.Asio nih Yang sedang berdansa ini ya Kenapa dia jadi patungnya cewek ini ya Gak tau deh Nah disini juga ada Dua bersaudara Dari The Family Yaitu ada Sunday Dan juga Robin nih Yang kayaknya ini adalah Acara yang mereka selenggarakan nih Kayaknya nih ya Disini juga ada Lukisan Dari Mona Lisa Ini lukisan Mona Lisa Tapi jadi Black Swan gitu loh Jadi Mona Lisa Ini juga ada Swan-nya ini ya Disini ya Dan disini kita diperlihatkan ya Dengan pemilik pin Yang dicari-cari Oleh si kliennya Black Swan tadi teman-teman Yang ternyata adalah Robin disini ya Nah lalu disini kita diperlihatkan Dengan klien dari Black Swan Yang menemukan pin Dari si Robin ini ya Dengan secara tidak sengaja nih Lalu disini juga ada Acheron Kalau gak salah mana nih Acherna ini Disini juga ada Acheron nih Dan kita diperlihatkan Dengan fountain-nya Yang kayak Apa ya Terbakar gitu lah Disini kayak ada asapnya gitu kan Dan disini kita juga diperlihatkan Dengan ingatannya yang pecah ya Ingatan dari kliennya pecah disini Dan disini muncul beberapa karakter nih teman-teman Yaitu ada Duke Inferno Ada Hanabi Acheron Disini juga ada Aventurin Firefly disini ya Yang kayaknya nanti akan jadi Karakter-karakter penting ya Di Penaconi nantinya tentunya Dan disini Black Swan memberitahu ya Kepada kliennya Bahwa pemilik barang tersebut Adalah Robin teman-teman Sesuai dengan kartu Yang bergambarkan Robin ini ya Lalu sang klien disini Memberikan barangnya Kepada Robin nih Yang ternyata adalah Sebuah cermin rias ternyata ya Bukan pin teman-teman Ternyata cermin rias ya Soalnya kecil Bang Narfi kira Adalah pin gitu loh Dan lalu disini Black Swan membuka 6 kartu ini ya Ada 6 kartu Bergambarkan Robin Ada Duke Inferno Firefly Aventurin Acheron Dan juga Hanabi Atau Sparkle nih Yang dimana Dari ke 6 kartu ini Kartu dari si Duke Inferno ya Disini terbakar teman-teman Wow Terbakar ya disini Sambil mengatakan Bahwa Nih 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 Nah Api neraka yang mengerikan Tertelan oleh laut luas Yang dalam Dan tidak disangka Laut itu berada di Planet perayaan Atau Penaconi Waduh Oke segitu aja reaksi Kali ini Gimana menurut kalian Dengan trailer Mirat Celestia kali ini Tentu-tentu Coba terus di komentar Dan ya Sampai jumpa di video-video Kalian berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax